Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah di video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai Kingdom Monera, Protista, dan Fungi Nah, di video ini kita akan belajar mengenai Kingdom Plante dan Kingdom Animalia Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai Kingdom Plante Ciri-ciri dari Kingdom Plante, Kingdom Plante ini termasuk dalam organisme eukaryot dan multiseluler Artinya, organismenya sudah mempunyai membran inti sel dan kemudian tersusun dari banyak sel Makanya dikatakan sebagai organisme multiseluler Kemudian, Plante juga berklorofil dan berdinding sel Nah, karena Plante punya klorofil, berarti Plante bisa melakukan fotosintesis Ketika bisa melakukan fotosintesis, berarti Plante termasuk ke dalam organisme yang autotrof Yaitu, organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri Berdasarkan ada tidaknya bunga, Plante bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar Yaitu, yang pertama ada yang berspora atau yang tidak berbunga Dan juga ada yang berbiji atau berbunga Tumbuhan berspora dikelompokkan menjadi dua Yaitu, ada tumbuhan lumut dan paku Untuk tumbuhan yang berbiji, dikelompokkan juga menjadi dua kelompok Yaitu, ada kelompok gimnosperme dan ada kelompok angiosperme Kelompok pertama pada tumbuhan berspora, yaitu lumut atau briovita Ciri-cirinya, pada briovita ini tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya Atau bisa dikatakan masih berbentuk talus tubuhnya Kemudian, tumbuh di tempat yang lembab, akarnya rizoid atau akar semu Juga tidak memiliki pembuluh silem dan phloem Nah, pembuluh silem ini adalah pembuluh yang mengangkut dari akar ke daun Mengangkut nutrisi-nutrisi untuk bahan fotosintesis Kemudian, kalau yang phloem, itu adalah pembuluh untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan Contohnya, ada markantia polimorfa atau lumut hati Kemudian, ada spagnum SP atau lumut gambut Ini adalah contoh dari lumut daun Kelompok yang kedua, yaitu kelompok teridovita atau kelompok tumbuhan paku Nah, kalau kelompok tumbuhan paku ini dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya Kemudian, memiliki spora sebagai alat perkembang biakannya Teridovita juga memiliki pembuluh silem dan phloem Kemudian, tumbuhnya di tempat yang dingin dan ternahungi Contohnya, ada adiantum pedatum Nah, adiantum ini biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias di rumah Selanjutnya, kelompok pertama pada tumbuhan berbiji atau spermatovita Yaitu ada gimnosperme Nah, gimnosperme ini bijinya tidak terbungkus atau tidak dilindungi oleh daun buah Kemudian, akarnya tunggang Memiliki bunga betina dan bunga jantan Serta, pohonnya dapat tumbuh besar Karena punya kambium Jadi, kambium ini adalah lapisan jaringan meristem pada tumbuhan yang bertanggung jawab pada pertumbuhan sekunder Atau biasanya pertumbuhan pada diameter batang Jadi, semakin besar diameter dari batang, nah itu berarti pengaruh dari kambium Intinya, kelompok gimnosperme ini adalah kelompok tumbuhan yang menghasilkan biji Tetapi tidak menghasilkan buah Contohnya, ada pada arau karya cunihami Atau pinus lingkaran Juga ada pinus merkusi Atau tusam sumatra Tetapi, kita biasanya lebih kenal dengan nama pohon pinus Kelompok yang kedua, yaitu kelompok angiosperme Nah, biasanya bijinya tertutup oleh daging buah Makanya dikatakan sebagai tumbuhan yang menghasilkan biji di dalam buah Contohnya, misalnya ada mangga, jambu, dan lain sebagainya Kemudian, tumbuhan biji tertutup ini atau angiosperme ini dibagi menjadi dua Yaitu, ada monokotil dan ada dikotil Mono itu satu, di itu dua Berarti kalau monokotil mempunyai satu kotiledon Dan dikotil mempunyai dua kotiledon Apa itu kotiledon? Kotiledon itu adalah bakal daun yang terbentuk pada embryo Jadi, ini sebagai organ atau bagian tempat menyimpan cadangan makanan Nah, kalau kita lihat pada gambar yang ini Pada kacang, termasuk ke dalam kelompok dikotil Karena kotiledonnya ada dua Kemudian pada jagung, termasuk ke dalam monokotil Karena kotiledonnya hanya ada satu Kingdom yang terakhir, yaitu kingdom animalia Organisme yang termasuk ke dalam kelompok kingdom animalia Memiliki ciri Termasuk ke dalam organisme eukaryot dan multiseluler Kemudian, termasuk ke dalam organisme yang heterotrop Artinya, tidak memiliki kemampuan untuk membentuk makanannya sendiri Mendapatkan makanannya dari organisme yang lain Nah, kingdom animalia ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang Ada kelompok invertebrata Hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang Dan ada juga kelompok vertebrata Yaitu hewan-hewan yang mempunyai tulang belakang Pada kelompok invertebrata terbagi menjadi delapan film Yang pertama ada porifera Ada solenterata Platihelmintes Nematelmintes Anelida Arthropoda Molusca Dan yang terakhir ada film Echinodermata Nah, untuk kelompok vertebrata terbagi menjadi lima film Yaitu ada pises Amfibi Reptilia Aves Dan yang terakhir ada kelompok atau film mamalia Film yang pertama yaitu porifera Nah, porifera ini dikenal sebagai hewan berpori Karena memiliki pori-pori di seluruh permukaan tubuhnya Sebagian besar porifera ditemukan di dalam laut Tetapi ada juga yang ditemukan di perairan tawar Hidup porifera itu secara sesil Artinya tidak berpindah tempat Contoh hewannya adalah spons Selanjutnya ada film solenterata Atau kelompok hewan yang berongga Nah, tubuhnya memiliki satu bagian yang terbuka Yang disebut dengan mulut Kemudian mulutnya dikelilingi oleh tentakel Atau struktur seperti jari-jari yang panjang Nah, ini adalah tentakelnya Contohnya pada Aurelia aurita Atau ubur-ubur Film yang selanjutnya yaitu pelati helminthes Atau kelompok cacing pipih Cirinya tubuhnya pipih dan tipis Kemudian kebanyakan hidupnya sebagai parasit Jadi hidupnya di dalam tubuh hewan yang lain Dan sifatnya merugikan Contohnya adalah planaria Film selanjutnya nematelminthes Atau cacing gilig Cirinya tubuhnya bulat panjang Dengan ujung meruncing Kemudian kulitnya dilapisi kutikula Kutikula pada nematelminthes Berperan dalam pertukaran Karbon dioksida dan oksigen Kemudian nematelminthes Sifatnya juga parasit Contohnya pada Ascaris lumricoides Atau cacing gelang Yang biasanya ada di perut kita Film selanjutnya yaitu Anelida Cirinya tubuhnya bersegmen Memiliki alat gerak berupa parapodia Atau kakinya itu bentuknya seperti sirip Nah sebagian hidupnya bebas Sebagian lagi hidupnya membenamkan diri di dalam tanah Contohnya adalah lumrisina Atau cacing tanah Kalau kita lihat pada gambar yang ini Ada terlihat seperti garis-garis Nah itu adalah segmennya Film yang selanjutnya Arthropoda Hewan ini berbuku-buku Kemudian terdapat rangka bagian luar Yang melindungi tubuhnya Contohnya adalah apias Atau kupu-kupu Selain itu ada kecoa Lebah, laba-laba Dan lain sebagainya Selanjutnya ada film Moluska Cirinya tubuhnya lunak Dan tidak bersegmen Karena itu Moluska sering dikatakan sebagai Hewan bertubuh lunak Kemudian tubuhnya yang lunak Tertutup cangkang yang keras Salah satu contohnya Adalah Akatina vulica Atau bekicot Atau kita kenal juga sebagai Siput darat Contoh lainnya Ada gurita Misalnya Film yang terakhir pada kelompok Invertebrata Yaitu Echinodermata Atau sering juga dikenal dengan Hewan berkulit duri Karena tubuhnya kasar dan berduri Hidupnya biasanya di laut Contohnya Diadema antilarum Atau bulu babi Selain itu Contoh yang lain Ada teripang Dan bintang laut Kelompok yang kedua Pada Kingdom Animalia Yaitu Hewan vertebrata Pada film yang pertama Yaitu Ada film Pisces Ini biasanya dikenal sebagai Film ikan-ikanan Cirinya Tubuh ditutupi sisik yang berlendir Kemudian Alat geraknya berupa sirip Bernafasnya dengan insang Suhu tubuhnya berubah sesuai lingkungannya Atau Poikiloterm Jadi Organismenya tidak memiliki kemampuan Untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri Contohnya Ada pada Manta Birostis Atau Parimanta Dan jenis ikan yang lainnya Film yang kedua Yaitu Amphibia Atau Amphibi Cirinya Kulitnya tipis dan lembab Kemudian Hidupnya di dua habitat Tubuhnya Sama seperti Pisces Yaitu Poikiloterm Dan bernafasnya Dengan paru-paru dan kulit Salah satu cirinya Adalah Triturus kristatus Atau Kadal air Ciri yang lainnya Ada katak Film yang ketiga Yaitu Reptilia Cirinya Tubuh ditutupi kulit kering Dan sisik Atau perisai Bernafasnya Dengan paru-paru Kemudian Poikiloterm Sama seperti Amphibi Dan Pisces Nah Alat geraknya Berupa kaki Atau perut Jadi Dengan berjalannya melata Kalau dengan menggunakan perut Contohnya Ada Piton Retikulatus Contoh lain Ada Kadal Buaya Kura-kura Nah Film yang keempat Yaitu Aves Atau Kelompok Burung Cirinya Tubuh ditutupi bulu Alat geraknya Sepasang kaki Dan sepasang sayap Kemudian Memiliki paru Alat pernafasannya Paru-paru dan puni udara Dan Homoiterm Atau Suhu tubuhnya tetap Dikatakan juga Sebagai hewan berdarah panas Karena Sudah memiliki Kemampuan Untuk mengatur Suhu tubuhnya sendiri Kemudian Berkembang biaknya Dengan cara Ovipar Atau Bertelur Salah satu contohnya Adalah Haliastur Indus Atau Langbondol Dan film yang terakhir Pada kelompok vertebrata Yaitu Mamalia Cirinya Tubuh ditutupi rambut Alat geraknya Sepasang kaki Atau tungkai Dan sepasang tangan Atau sirip Kemudian Alat pernafasannya Berupa paru-paru Homoiterm Memiliki Kelenjar susu Dan berkembang Biaknya Secara Vivipar Atau Melahirkan Kecuali Platipus Ovovivipar Bertelur Melahirkan Salah satu contohnya Adalah Makropus rufus Atau Kangguru merah Pembahasan mengenai Kingdom Selantai dan Animalia Sudah selesai Berarti Pembahasan Lima Kingdom Juga sudah selesai Semoga Videonya Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh